Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam kekuliah ilmu kesehatan masyarakat Apa kabar rekan-rekan semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun Dalam pertemuan ini saya akan menyampaikan tentang Jaminan Kesehatan Nasional Yang merupakan bagian dari pelayanan kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional Dilatar belakangi dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Yang menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama Dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan Dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau Untuk mewujudkan komitmen global dan konstitusi di atas Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat Melalui Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN bagi kesehatan perorangan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional SGSN Mengamanatkan bahwa jaminan sosial wajib bagi seluruh penduduk termasuk JKN Melalui suatu badan penyelenggara jaminan sosial BPJS JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan Agar beserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan Dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang Yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah Tujuannya adalah agar semua penduduk Indonesia terlindungi dalam sistem asuransi Sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak Kepesertaan Peserta JKN adalah semua penduduk Indonesia termasuk orang asing yang telah bekerja di Indonesia Paling singkat 6 bulan dan telah membayar iuran Peserta JKN ada 2 kelompok Sebagai berikut Yang pertama penerima bantuan iuran atau PPI Adalah peserta JKN bagi fakir miskin dan orang tidak mampu Yang ditetapkan oleh pemerintah dan iurannya dibayar pemerintah Yang kedua adalah bukan PPI Jaminan kesehatan adalah pekerja penerima upah Bukan pekerja penerima upah atau wirausah Dan bukan pekerja yang mampu Serta anggota keluarganya Anggota keluarga adalah satu orang suami atau istri Dan anak yang sah dengan kriteria belum menikah Atau tidak mempunyai penghasilan sendiri Iuran kepesertaan Iuran JKN adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta Pemberi kerja dan atau pemerintah atau kepesertaan JKN Besar iuran bulanan peserta disesuaikan dengan manfaat yang akan didapat dari fasilitas pelayanan kesehatan Misalnya untuk ruang perawatan kelas 1, kelas 2, atau kelas 3 Pelayanan Pelayanan Jenis pelayanan Ada dua jenis pelayanan yang akan diperoleh peserta JKN Yaitu manfaat yang akan diperoleh peserta dan manfaat non-medis Ambulans Ambulans hanya diberikan untuk pasien rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama dengan kondisi tertentu yang ditetapkan BPCS Prosedur pelayanan Peserta yang memerlukan pelayanan kesehatan harus memperoleh pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama terlebih dahulu Apabila peserta memerlukan pelayanan kesehatan tingkat lanjut Maka dilakukan melalui rujukan kecuali dalam keadaan kegawat daruratan medis Kompensasi pelayanan Kompensasi pelayanan Apabila di suatu daerah belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat guna Memenuhi kebutuhan medis Sejumlah peserta JKN wajib memberikan kompensasi yang dapat berupa penggantian uang tunai untuk biaya pelayanan kesehatan dan transportasi Pengiriman tenaga kesehatan atau penyediaan fasilitas kesehatan tertentu Selanjutnya adalah penyelenggara pelayanan kesehatan Penyelenggara pelayanan kesehatan meliputi semua fasilitas kesehatan yang menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan Baik fasilitas kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, atau swasta yang memenuhi persyaratan Selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Konkaki Kesehatan Terima kasih telah menonton! Manfaat JKN Manfaat JKN mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif Termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis Manfaat pelayanan promotif dan preventif Meniputi pemberian pelayanan sebagai berikut Pertama, penyuluhan kesehatan perorangan Meliputi penyuluhan mengenai pengelolaan faktor risiko penyakit dan perilaku hidup bersih dan sehat Kedua, imunisasi dasar Meliputi diphteriportusis, tetanus, dan hepatitis, DPTHB, polio, dan campak, dan bisiki Ketiga, keluarga berencana Meliputi konseling, kontrasepsi dasar Pasek komi dan tubet komi Bekerja sama dengan lembaga yang membidangi keluarga berencana Vaksin untuk imunisasi dasar Dan alat kontrasepsi dasar Disediakan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah Bukan oleh JKN Yang terakhir Screening kesehatan diberikan secara selektif Yang ditujukan untuk mendeteksi risiko penyakit Dan mencegah dampak lanjutan dari risiko penyakit tertentu Selanjutnya akan saya berikan latihan Latihan ini akan menjadi kisi-kisi soal yang juga bisa muncul dalam ujian tengah semester Sehingga teman-teman semua harus mengerjakan dengan baik Dan dikirim ke Seattle Sebelum pelaksanaan ujian tengah semester Saya harapkan jawabannya bukan merupakan jawaban yang panjang Tetapi coba perhatikan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Berilah pertanyaan yang singkat Jawaban yang singkat Padat dan jelas Untuk menjawab latihan-latihan ini Anda harus mempelajari kembali topik-topik tentang pelayanan kesehatan Saya kira cukup sekian dari saya Silahkan bagi teman-teman yang ada pertanyaan atau komentar Bisa disampaikan dalam kolom komentar di bawah video ini Terima kasih atas perhatian yang diberikan Mohon maaf atas segala kekurangan Jangan lupa mengisi absensi dalam Seattle Semakin cepat Anda memberikan absensi Maka akan semakin baik Dan juga tolong berkomunikasi dengan rekan-rekan yang lain Untuk menerima informasi-informasi yang kelari dari kampus Sehingga Anda tidak tertinggal informasi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai berjumpa kembali Dalam perkuliahan berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya